Bisa jadi cuaca, bisa jadi produk yang nggak cocok. Nah, mungkin ada nggak sih, Ibu, kayak jerawat ini muncul karena pola makan yang nggak teratur ataupun pola hidup yang tidak sehat, gitu, Bu? Kulit itu memang harus jerawat. Kenapa demikian? Karena kulit itu adalah investasi abadi kita, mulai dari kita lahir sampai menutup mata. Jerawat itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tergantung jumlahnya dan tergantung jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo genmu, UMS Talk kepo-kepo yuk. Nah, seperti biasa ya, di UMS Talk biasanya mendatangkan narasumber yang keren-keran nih. Tapi di sini barengan sama Mela yang mungkin akan membahas nih, ngobrol-ngobrol seputar kesehatan kulit. Nah, karena kan akhir-akhir ini tuh musim lagi jelek banget ya, jadi aku mau ngobrol nih. Nah, tapi di sini Mela nggak sendirian, karena di sini Mela bakal ditemenin sama dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Mungkin langsung aja kita sambut, Dr. Flora! Terima kasih. Halo, dokter. Halo. Apa kabar nih, dok? Baik, Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan ke sini oke nggak, dok? Lancar atau mungkin ada halangan nih, dok? Alhamdulillah lancar. Kebetulan tadi ada acara sumpah dokter di Hotel Sysbelin. Kemudian ya udah, udah kadung janjian. Just aman. Oke, dok. Nah, karena hari ini nih kita mau ngobrolin seputar kesehatan kulit dan perawatannya nih, dok. Nah, mungkin ini yang sering dikeluhin nih sama genmu dan juga aku juga ya, dok ya. Itu karena akhir-akhir ini cuaca tuh panas, ekstrim banget, ditambah lagi macet. Dan biasanya mahasiswa kan sering banget motoran ya, dok. Nah, itu gimana sih, dok, caranya kita untuk istilahnya mengatasi, untuk menjaga kesehatan kulit biar senantiasa lembab dan mungkin terhindar dari permasalahan kulit dan lain gitu, dok. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi memang kan ini sekarang bulan Juli ya. Bulan Juli Agustus ya. Iya. Pertengahan tahun, memang sedang musim peralihan. Betul. Nah, maka yang perlu kita lakukan pertama itu adalah penjaga kebersihan kulit. Karena kita sama-sama tahu bagaimana kita berharap kulit yang sehat, yang cantik, yang glowing, flawless, dan lain sebagainya, kalau kan fasnya tidak bersih. Jadi, kita pertama adalah harus menjaga kebersihan kulit. Dengan cara apa? Dengan cara memilih pembersih wajah yang sesuai dengan tipe kulit masing-masing orang. Jadi, yang pertama itu kuncinya. Tapi biasanya nih, Bu, kita kan, biasanya kita kan awam ya, Bu, dengan tipe jenis kulit kita sendiri nih. Nah, kalau Melah sendiri kan jenis tipe kulitnya itu kombinasi ya, Bu. Cuman, biasanya nih bingung, Bu. Kita mau cari pembersih yang lebih dominan ke kulit berminyak atau mungkin yang normal? Jadi, dari Genmu mungkin juga punya permasalahan kulit dan jenis yang sama kayak Melani. Mungkin ada saran produk yang bisa dipakai gitu nggak, Bu? Ya, baik. Jadi, begini. Sebetulnya tipe kulit itu klasifikasinya bermacam-macam. Tetapi kalau secara gampang diklasifikasikan, yang pertama adalah tipe kulit normal. Jadi, kalau tipe kulit normal itu, pori-porinya juga cukup ringkas, kemudian tidak mengkilat kulitnya, tidak berminyak, tidak kering, tidak kasar, tidak gusam. Dan untuk kulit seperti itu, maka pembersih yang disarankan itu sebetulnya bermacam-macam. Tetapi, kita bisa memilih sabun bayi yang batangan. Kenapa demikian? Karena sabun bayi yang batangan itu cenderung dan pastinya aman. Kenapa? Karena tidak ada pewangi, tidak ada pewarna, tidak ada pelembut, tidak ada pengawet. Nah, kemudian alternatif yang kedua, kita bisa memilih pembersih wajah dalam bentuk sabun. Di mana sabun itu nanti kita lihat untuk normal skin. Untuk normal skin. Jadi, itu untuk kulit normal. Berarti keingrediensnya ya, Bu? Betul, untuk kulit normal. Kemudian, alternatif yang ketiga, itu bisa saja kita memilih pembersih yang praktis ya. Jadi, ada... Mungkin yang kayak tisu gitu ya, Bu? Ya, untuk tisu. Karena kulit normal itu relatif, tidak ada masalah ya. Bentuknya bisa kayak tisu, web tisu, bisa juga semacam miselar water. Jadi, nanti sambil ada waktu lenggar dan lain sebagainya, itu pakai tapas, wajah, seset gitu. Tapi, lagi-lagi kita harus memilih pembersih miselar water ataupun tisu untuk kulit normal. Yang kedua, oily to skin acne. Jadi, oily to acne skin itu adalah kulit berminyak, tapi cenderungnya gampang berjerawat. Nah, kita bisa memakai, ya, sebetulnya sabun bayi batangan oke, nggak apa-apa. Yang kedua, memakai facial wash, tapi yang bentuknya gel. Oke. Facial wash yang bentuknya gel. Facial wash untuk kulit berminyak. Atau memakai pembersih. Pembersih itu bentuknya nggak masalah pakai milk cleanser. Terus nanti langkah keduanya adalah pakai astringen. Astringen itu untuk meringkas pori-pori dan mengatasi kelebihan minyak di kulit dan mencegah timbulnya jerawat. Jadi, bisa pakai milk cleanser, kemudian pakai astringen. Kemudian, opsi yang ketiga, bisa pakai, tadi yang ketiga pakai itu kan, pakai facial wash bentuknya gel. Atau yang keempat, apapun itu sebetulnya jenis pembersihnya, mau tisu, mau miselar water, tapi acne to oil skin. Oh, itu acne skin. Jadi, sebetulnya itu yang penting dibaca dulu, seperti itu. Tapi kalau memang, kayak saya ya, kalau kayak saya itu karena orang zaman dulu ya, lahir hampir 50 tahun yang lalu, memang kalau nggak pakai pembersih, terus pakai astringen itu, nggak maram gitu ya. Jadi, sebetulnya kalau mau hasilnya maksimal, pakai pembersih, susu pembersih, pakai astringen, terus pakai sapun. Oke. Jadi, pembersih, astringen, pakai sapun, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang jenisnya kulitnya kering. Nah, kalau untuk yang kulitnya kering, itu pakai pembersih, susu pembersih, nggak pakai astringen, mbak, tapi pakai toner. Toner. Nah, kemudian diakhiri dengan sabun wajah, bentuk apapun yang mengandung ceramide. Karena kalau kulitnya kering, itu ibaratnya kayak rumah, tersusun dari batu-batang, nggak ada semennya. Oh, ya. Jadi, lapisan ceramide-nya di kulit itu minimal. Kurang lembab ya, bu. Jadi, sudah ya. Yang pertama, itu kan untuk kulit normal. Yang kedua, untuk kulit berminyak. Yang ketiga, untuk kulit kering. Bedanya kulit berminyak sama kulit kering, itu adalah sesudah susu pembersihnya. Jadi, kalau untuk berminyak, pakai astringen. Nah, kalau untuk kulit kering, pakai toner. Seperti itu. Kalau tadi nyenengan nanya, untuk tisu sama misler water, nggak ada masalah. Yang penting nanti dibaca untuk apa. Hanya saja, kalau untuk orang yang make up-nya lumayan tebal, itu sebaiknya kita menggunakan pembersih yang bentuknya oil. Banyak kok. Kalau paling gampang memang pakai baby oil. Jadi, kalau yang make up-nya tebal, pakai foundation, berlapis-lapis, pakai eyeshadow lengkap, alis lengkap, blush on lengkap, lipstick-nya juga lumayan tebal, itu kalau mudahnya itu sebenarnya dibersih pakai baby oil. Baru pakai sabun wajah. Atau kalau nggak, pembersih, tapi yang deep cleansing modelnya oil. Nah, kalau untuk yang kulit kombinasi, sebetulnya nggak terlalu masalah. Karena kombinasi itu berminyak di daerah T, di hidung sama di dapi, di sininya itu kulitnya normal. Iya, Bu. Jadi, kalau mau paling gampangnya, paling mudahnya, pakai sabun bayi batangan atau padat. Itu paling mudah-mudahnya, orang nggak usah pakai mikir. Berarti sabun batang dari bayi itu aman ya, Bu? Mudahnya, kemungkinan terjeleknya dan paling sederhana. Nah, tapi kalau mau maksimal, ya memang pakai milk cleanser. Kemudian untuk yang dahi sama hidung, nanti pakai astringen. Pipi sama daku pakai toner. Tapi sekarang ini kan baru ada yang viral nih, Bu. Biasanya, teman-teman genmu ini pasti nggak asing sama yang namanya double cleansing. Nah, itu biasanya pakai kayak sejenis gel itu, vaselin itu, Bu, dibersihin. Itu kira-kira aman nggak sih, Bu, buat ngebersihin muka dari itu, biar terbebas dari jerawat, gitu. Ya, yang paling penting itu adalah, kita harus sama-sama tahu apa bahan aktif dan sab pembawa yang ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian kita brosik, kita cari tahu. Kenapa demikian? Kalau nggak, nanti kita kesannya itu kayak berjudi dengan nasib. Kan itu sebetulnya di setiap produk, itu kan ada ingredients-nya. Betul. Berupa bahan aktif dan sab pembawa. Ya, kalau mau aman ya, kita cari tahu dong. Supaya nggak berjudi dengan nasib. Tetapi, paling gampang atau mudahnya, kalau habis pakai, pedih, panas, ngelupas, dan jadi item-item, itu artinya iritasi. Nah, kalau bengkak, merah, gatal, sesudah pakai kedua kali, itu namanya alergi. Bedanya apa, dok? Jadi, kalau iritasi, yang pedih, hitam, panas, ngelupas, itu artinya sebetulnya nggak apa-apa, asalkan, satu, jangan terlalu banyak. Pakainya itu loh, kuantitas yang dipakai itu jangannya di-apply, jangan terlalu banyak. Kemudian, yang kedua, jangan terlalu sering. Yang ketiga, jangan terlalu lama. Gampangannya, kalau iritasi itu dipendendus. Jadi, kalau tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Terus, tidak terlalu lama, eh, culi, itu oke. Nah, kalau yang alergi, itu memang dipendendus. Kalau memang dipendendus, itu artinya mau banyak, mau banyak, mau sedikit, mau lama, mau singkat, mau sering, mau jarang, itu emang nggak cocok. Awalnya nggak apa-apa, waktu pengenalan pertama, pajanan pertama. Begitu dia pakai kedua kali, bengkak, bengkak, merah, gatel. Dipakai lagi, tambah bengkak, tambah merah, tambah gatel. Dipakai-pakai lagi, tambah bengkak, bengkak, merah-merah, gitu. Jadi, kalau emang udah bengkak, merah, gatel, meluas, itu artinya alergi. Nggak boleh dipakai. Walaupun, awalnya nggak apa-apa, kan teman kalau alergi kayak gitu. Pertama pakai, nggak apa-apa. Pakai yang berikutnya, baru bermasalah. Jadi, sebetulnya mudahnya gitu. Asal nggak alergi, itu nggak apa-apa. Kalaupun iritasi, ya diatur. Tapi kalau memang kita ribet, ya mudahnya pakai sabun bayi itu aja, yang batangan. Oke, berarti kan tadi, kalau misalnya kita punya kulit yang iritasi, lebih baik menggunakan sabun batangan bayi, ya Bu? Paling gampang seperti itu. Paling mudah, ya. Biar nggak berjudi dengan nasib tanda kutip. Walaupun tadi saya bilang, sebetulnya iritasi itu kan dependent dose. Jadi, asal nggak lama, asal nggak terlalu lama, asal nggak terlalu banyak, asal nggak terlalu sering, it's okay. Tapi kalau mudahnya, ya seperti itu. Mudahnya. Oke. Tapi kan biasanya dari kulit genmu sendiri, itu kan banyak yang punya kulit sensitif, ya Bu. Dan sensitif ini biasanya punya permasalahan kulit kayak sering berjerawat, agnepron, seperti itu ya, Bu. Itu kira-kira ada nggak sih, Bu, bahan alami? Atau mungkin cara mengatasi dan mencegahnya, gitu, Bu? Kulit sensitif itu adalah kondisi di mana, itu bisa saya bilang, jadi kalau misalnya rumah, tersusun dari batu batang, dia nggak punya sengannya. Jadi lapisan kulitnya itu juga punya lapisan seremai. Kalau ditanya, apakah kulit sensitif itu bisa sembuh? Oh, ya namanya, sudah defaultnya ya. Ya sudah, ya seperti itu. Apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Nah, itu baru bisa. Kan emang defaultnya dia, emang terlahir sebagai orang dengan kulit sensitif. Bahasa medisnya itu dermatitis atopik. Iya. Saya ucapkan, Wak Mela itu kulitnya dermatitis atopik. Kenapa? Karena ada pembuluh darah yang kelihatan. Pembuluh darah tipis-tipis kelihatan, menandakan kulitnya terlalu tipis. Nah, orang yang kulitnya sensitif itu less is more. Jadi semakin sedikit yang dipakai itu semakin baik. Karena dia akan jadi serba nggak cocok terhadap suatu hal. Intinya itu less is more. Karena dia kan sensitif. Oh ya. Jadi pakai yang terlalu wangi nggak bisa, pakai yang terlalu berat nggak bisa, pakai yang terlalu banyak pelembut nggak bisa, pakai yang terlalu banyak warna nggak bisa. Jadi sebetulnya mudahnya untuk orang yang kulitnya sensitif, itu jangan terlalu banyak meng-apply segala sesuatunya di wajah. Gampangannya, cukup sabun wajah yang batangan, kemudian yang kedua, gampangannya loh ya, pakai sunscreen untuk kulit sensitif. Itu kalau untuk pagi. Kemudian kalau untuk malam, pakai krim malam untuk kulit sensitif. Mudahnya seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi, kalau untuk kulit sensitif, ya menjaga kebersihan wajah, kemudian menghindari debu, kemudian menghindari segala sesuatu yang memicu terjadinya ruang. Jadi, misalnya kalau orang yang kulitnya sensitif, itu harus betul-betul menjaga pakai baju yang katun, yang menyerap keringat, seperti itu. Kemudian ya, kalau di ruangan AC, ya AC-nya dipersihin, jangan sampai kotor. Oh ya. Seperti itu. Mungkin HP juga bisa ya, Pak, penyebab kulit berjerawat gitu ya, Pak. HP itu kalau terpaparnya terlalu lama, mandek-mandek ya bisa. Tapi kalau misalnya perlunya, ya saya pikir enggak. Jadi intinya sekali lagi, kalau kulit sensitif itu less is more. Jadi enggak usah terlalu banyak macam-macam. Oke. Mungkin kalau di masker atau bantal, kayak gitu bisa menjadi pemicu jerawat enggak sih, Bu? Pasti. Jadi masker itu bisa menyebabkan terjadinya acne mask. Karena gosrek-gosrek, apalagi kalau tat dan lain sebagainya. Caranya sekembangan. Nah tentu saja caranya kita harus mengatur ganti masker at least 4 jam. Tiap 4 jam kita ganti masker. 4-6 jam lah kalau terlalu rata. Ya bener, karena Melah sendiri pun sama genmu, pasti juga ngerasa males buat ganti masker, Bu. Jadi mungkin itu jadi pemicu ya, Bu. Ya, ganti dong. Terus yang kedua, makanya jangan terlalu kencang. Kaliannya jangan terlalu kencang. Kalau tadi nyenangkan tanya, kalau bantal, ya makanya kalau tidur, itu posisinya kadang kiri, kadang kanan, kadang pengadang. Karena sebetulnya bukan karena maskernya atau bantalnya ansih ya, tetapi karena tekanan dan gosekannya itu. Jadi kulit nggak bisa bernafas ya, Bu. Ya, seperti itu. Kalau saya pribadi, disclaimer untuk saya pribadi, saya lebih suka nggak pakai bantal. Karena kalau pakai bantal, kalau nggak pakai bantal itu kan lahirnya bebas, jadi nggak mencegah supaya kulit kendor aja, supaya tetap mencang. Jadi masker, bantal, ya sebaiknya diperhatikan supaya nggak sampai gosrek-gosrek kulit. Dan yang penting, kalau maskernya kalian dicuci bersih ya. Kalau mau pakai maskernya dicuci bersih, bantal serumah kalian juga dicuci bersih. Jadi kalau misalnya kita mau bersih nih, Bu, biasanya kan habis kita cuci muka ini kan bingung ya, kalau misalnya adanya cuma handuk nih. Adanya cuma handuk. Tapi biasanya kan disarankan untuk menggunakan tisu ya, Bu. Nah, kalau handuk ini diperbolehkan atau nggak sih, Bu? Boleh, asalkan handuknya bersih, kemudian juga sempuk gitu ya. Jadi nggak kasar, kering, gosrek-gosrek. Yang soft gitu lembut ya, Bu? Yang soft, bersih, terus ya tidak banyak ada kewangunya. Oke. Nggak masalah kok. Terus caranya itu loh, bukan handuknya sih, tapi caranya ditepuk-tepuk dengan jentel. Nggak apa-apa, dipakai aja loh. Kalau tisu nanti mahal. Tapi mungkin nih, Bu, biasanya kan selain kulit yang iritasi tadi itu, biasanya penyebab jerawat itu kan juga dari kulit yang kusam dan sel mati yang menumpuk. Nah, itu gimana caranya dari Genmo dan kita sendiri ini bisa ngebersihin sel kulit mati tanpa harus treatment, Bu? Oh, itu ya susah. Susah ya? Ya. Treatment itu kan kayak kita mandi. Masa gimana caranya pelit bersih tapi kita nggak mandi? Apa cuma mandi sekali? Apa cuma mandi 2-3 kali habis gitu? Enggak. Jadi itu ibaratnya orang mandi dan keramas itu kan harus diulang secara periodik. Tuh nggak tiap hari. Tetapi treatment-nya diulang tiap 2 minggu sampai sebulan sekali. Bisa pakai mikrodermabrasi berlian, mikrodermabrasi, bisa juga pakai peeling agne dengan asam salisilan. Kenapa demikian? Karena pengelupasan kulit atau permajan kulit itu 14-28 hari sekali. Jadi paling tepat itu tiap 2 minggu atau tiap 4 minggu. Seperti itu. Tadi itu ya, kalau nggak pakai mikrodermabrasi berlian, pakai peeling agne dengan asam salisilan. Kemudian yang paling penting ya membersihkan wajah sesuai jenis kulit wajah. Habis mandi pagi, habis mandi sore, dan sebelum tidur. Mungkin dari genmu bisa nggak sih pakai alat atau bahan alami yang bisa digunakan untuk mengekspoliasi wajah sendiri? Itu namanya berjudi dengan nasib. Berarti kopi seperti itu tidak bisa ya? Gini lho mbak. Kalau sudah berjudi dengan nasib, kemudian terjadi apa-apa, memperbaiki itu jauh lebih susah daripada mencegah. Jadi daripada iseng-iseng nyoba, saran saya, genurnya bisa ke SPKK terdekat, konsultasi, kemudian nanti treatment apa yang sesuai. Khawatirnya nanti kalau ada apa-apa, kulitnya iritasi, alergi terbakar, nggak bisa kembali. Lebih susah ya? Nah, saling itu selalu datang di belakangan. Betul. Kalau di awal namanya pendaftaran. Betul, tapi bu nih ya, biasanya kan tadi karena jerawat ini timbul karena ya cuaca, bisa jadi cuaca, bisa jadi produk yang nggak cocok. Nah, mungkin ada nggak sih, bu, kayak jerawat ini muncul karena pola makan yang nggak teratur ataupun pola hidup yang tidak sehat gitu, bu. Nah, gini. Sebetulnya kan kalau kesehatan kulit itu nggak cuma pakai perawatan home care products atau skin clinic treatment. But, we are what we eat. Iya kan? We are what we eat. Betul. I am what I eat. Kan seperti itu. Jadi tentunya pasti ada pengaruhnya. Oleh sebab itu, banyak makan sayur, banyak makan buah, minum air putih minimal. 2 liter atau 8 gilas per hari. Waduh, anak kos. Tuh, kan sekarang banyak supermarket-supermarket itu buah-buah dipotong. Tinggal dibeli. Apa masalahnya? Gitu kan. Nggak sempat masak? Ya, ya itu pilihan ya. Kalau memang nggak sempat masak, ya udah beli sayur. Tapi kalau sempat ya ke pasar beli buah, beli sayur. Karena itu kan memang makanan yang baik untuk kulit. Kemudian yang paling penting itu kan makanannya nggak digoreng. Jadi intinya kayak dapet sehat lima sempurna tetap terpenuhi. Tetapi jangan terlalu manis terus jangan banyak gorengan juga. Seperti itu. Nah, walaupun masih kontroversial dairy food kayak coklat, susu, kacang, keju dan produk-produk susu itu masih seringkali dianggap sebagai penyebab atau pemiju timbulnya jerawat. Jadi ya, kalau memang ada pilihan yang lain dihindari. Ibaratnya kan sebanyak jalan menuju jadi untuk susu, kacang, telur itu harus dihindari ya? Kalau bisa kalau memang kulitnya peruntuk egna ya nggak apa-apa coba aja nggak pakai susu soya. Oke. Susu soya itu enak loh. Tapi kalau melah sendiri kurang suka. Karena kan itu tidak dairy food. Iya. Seperti itu. Jadi intinya tuh gini loh perawatan kulit itu sifatnya tailor-made melah. Jadi nggak bisa satu orang dengan orang lain itu bisa makan. bagus buat Mas Brondi belum tentu bagus buat Mela. Belum tentu bagus buat saya. Bagus buat Mas Rasuli belum tentu bagus buat Mela belum tentu bagus buat saya belum tentu bagus buat Mas Brondi. Jadi harus mencobanya dulu ya? Karena kita bukan harus mencoba. Menyesuaikan? Harus bisa meng-assess kita tuh kulitnya termasuk jenis kulit yang mana dan sebaiknya pakai home care product apa treatment apa dan bagaimana pola makan yang baik. Kalau saran saya kalau memang waktunya longgar boleh loh konsultasi ke SPKK dimanapun disolokan banyak sekali. Iya betul. Atau at least sebetulnya sama dokter umum juga tidak terlalu masalah karena dokter umum kan ada kompetensi dasarnya. Jadi kalau untuk yang basic-basic terkait kesehatan kulit itu nggak apa-apa. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam kemudian pengen tahu lebih intens cari info aja ke SPKK terdekat. Mungkin sebaiknya sebelum ke dokter itu kita baca-baca dulu brosing-brosing dulu biar nanti waktu diskusi itu kan enak ngalir dan langsung to the point tapi biasanya yang banyak dikeluhkan sama Genu sama Mila sendiri itu juga nggak suka sama minum air putih Bu. Itu jadikan ngebuat kulit jadi lebih kering nggak lembab ya Bu. Itu ada ada yang cara lain nggak Bu selain minum air putih gitu? Banyak jalan menuju Roma jadi kalau memang nggak suka air putih bikin infuse water. Oke. Jadi buah apa yang disukai apel, tir, apapun itu, jeruk dan lain sebagainya dipotong-potong taruh di airnya itu kemudian didinginkan. Itu sebetulnya yang paling benar. Yang kedua yaudah boleh di online atau offline di minimarket itu ada. Infuse water. Atau yang keempat air putih berperisa. Jadi yang ada rasa-rasanya tapi kan aman dan bersih. Seperti itu. Seperti itu banyak jalan menuju Roma kok. Kalau nggak suka air putih bisa pakai infuse water bisa juga pakai air yang ada rasa gimana sebenarnya. Nah tadi kan udah bahas treatment juga ya Bu. Misal Mela ini pengen treatment nih cuman biasanya kan Mela ini jarang treatment ya kayak setahun cuma satu kali tapi pakai produknya aja. Kayak gitu tapi tetap nih tetap menimbulkan permasalahan yang lain juga pasti. Ibaratnya kalau kita kepingin bersih tapi mandinya cuma pas bulan suruh. Kok yuk so. Kan itu namanya katanya Sri Mula Giliang Mustahal. Saya pengen kulit saya bersih. Caranya kita tahu dengan mandi mandinya kapan tiap malam satu suruh ya buk tujuh kali puasa tujuh kali lebaran kalau mandinya cuma pas malam satu suruh ya nggak bisa bersih maksimal. Jadi tadi yang saya bilang nah jadi kalau penglupasan kulit atau permajian itu kan 14-28 hari. Jadi kalau mau perawatan wajar itu ya memang tiap dua minggu atau tiap sebulan. Kalau kurang dari dua minggu khawatirnya kulitnya dehidrasi nanti terhidrasi tapi kalau lebih dari sebulan karena kan lebih dari 28 harinya itu loh itu kayak mengulang lagi dari awal. karena sebetulnya karena sebetulnya perawatan kulit baik home care produk maupun klinik treatment atau treatment apapun ya di berbagai tempat perawatan itu bukan perkara mahal murahnya tetapi konsisten nggak konsistennya seperti itu asalkan konsisten istikomah walaupun perawatannya tidak terlalu high-tech sophisticated dan yang canggih-canggih itu malah hasilnya akan optimal asalkan rutin mungkin ini Bu kan sering banyak ditanyakan sama Gen juga ya biasanya waktu kita mau treatment nih ke dokter spesialis kulit ini ada minimal umurnya atau nggak sih Bu karena kan biasanya suka bingung ya biasanya SMP masih SMP janganlah jangan ke perawatan kayak gitu nah itu ada minimal umurnya nggak sih Bu kulit itu memang harus dirawat kenapa demikian karena kulit itu adalah investasi abadi kita mulai dari kita lahir sampai menutup mata dan sejatinya perawatan kulit tidak mengenal usia dan tidak mengenal gender oke gitu jadi tua muda laki perempuan it is oke gitu loh nanti dokter SPKK nya akan memilihkan perawatan kulit apa yang sesuai dengan kondisi panjang menangan apakah cowok cewek kemudian jenis kulitnya bagaimana kan tadi macam-macam tipe kulit kemudian yang ketiga juga usianya oke saya tuh mumpung inget ya habis pakai tadi soalnya langsung saking asiknya kita ngobrolnya jadi yang pertama pakai pembersih yang sesuai dengan jenis kulit yang kedua kita harus pakai tabir surya kenapa demikian atau krim pagi karena kalau orang keluar rumah nggak pakai krim pagi atau tabir surya itu sama saja keluar rumah telanjang karena efek buruk sinar matahari itu kan sangat luar biasa bahkan bisa menembus kaca-kaca bisa menyebabkan kanker kulit penuaan dini berbagai masalah kulit kemudian menurunkan dia tahan tubuh dan lain sebagainya apalagi matahari yang lagi terik-teriknya dari jam 10 sampai jam 3 siang 10 pagi sampai 3 siang oleh sebab itu mbak mumpung saya tadi ingat ya pakai krim pagi atau tabir surya gimana cara pemakaiannya itu dilakukan setengah jam sebelum kita pergi kemudian diulang lagi waktu dohor sama waktu asar habis wudhu nah seberapa banyak kalau untuk wajah cukup 1 atau 2 ruas ini ada yang bilang 2 butir 2 butir biji ke kalau di atau di ruas kalau untuk seluruh badan pakai 1 sampai 2 shot espresso seperti itu nah itu nanti di reapply yang terakhir pakai krim malam yang sesuai dengan jenis kulit ini mumpung saya ingat boleh pakai serum enggak boleh dipakainya sore hari habis mandi dan membersihkan muka sesuai dengan jenis kulit tapi kalau misalnya di rumah nih bu apakah kita itu juga perlu untuk menggunakan sunscreen ya perlu karena tabir surya bisa mencegah terjadinya berbagai efek purjinan matahari yang sanggup menembus kaca sekarang jadi kalau misalnya hujan nih bu kan biasanya males ya kayak mendung lah enggak usah pakai sunscreen itu kira-kira ada celah buat matahari masuk ke awan-awan ya si bu atau enggak iya kan gini loh kan tadi saya bilang bisa lembus kaca kemudian apalagi jam 10 sampai jam 3 siang akhirnya pakai tabir surya kan ya cuma tiba-tiba dipakai enggak masalah kalau kulitnya berminyak pakai yang gel kalau kulitnya kering pakai yang krim kalau yang kulitnya normal cenderung bebas kalau untuk tangan sama kaki pakai yang lotion santai mungkin ini bu tadi kan ibu juga sudah jelasin ya perihal jerawat nih nah Mela kepo banget nih ini tuh kan biasanya ada gak sih perlakuan khusus kayak jerawat di jerawat meradang atau jerawat kering atau mungkin jerawat-jerawat yang kayak gak ada isinya gitu bu nah itu ada perlakuan khusus atau gak sih bu ya tentu saja ada jadi jerawat itu kan ada yang ringan ada yang sedang ada yang berat tergantung jumlahnya dan tergantung jenisnya kalau sampai bernanah-nanah kemudian banyak itu kan termasuknya yang berat kalau cuma pakai komedo-komedo itu namanya ringan kalau sedang itu ya ada komedonya kemudian ada yang sedikit banyak ada yang meradang tapi gak sampai bernanah-nanah gampangnya seperti itu nah untuk jerawat yang paling penting itu adalah memikir produknya dulu jadi pakailah milk cleanser dilanjutkan dengan es ringan atau sabun wajah untuk kulit yang berjerawat atau bisa juga memakai nislar water untuk kulit yang berjerawat seperti itu nah kemudian tentunya yang paling penting itu adalah tadi krim paginya bentuknya gel kemudian krim malamnya bentuknya adalah yang mengandung vitamin A oles atau retinic acid cuman harus diingat karena retinic acid itu sifatnya photosensitizer jadi kalau gak pakai tabir selian nanti kulitnya bisa kebakar jadi kalau pakai krim malam itu hukumnya sunah tapi kalau pakai krim malam gak pakai krim pagi itu namanya bunuh diri karena krim malamnya mengandung photosensitizer nanti malah jadi kebakar seperti itu kalau perawatannya bisa pakai hematotilis asam salisilat dan atau mikrodermabrasi dan jika perlu injeksi jerawat oke berarti untuk skincare-skincare ini mungkin yang umum aja ya bu kayak misal pagi pakai krim pagi sunscreen terus pakai pelembab itu perlu gak bu? kalau kulitnya kering atau sensitif ya perlu carilah moisturizer yang mengandung ceramide cara pakainya kapan dokter flora jadi habis membersihkan wajah kemudian dijeda lima menit pakai pelembab yang mengandung ceramide untuk kulit kering atau yang kulitnya sensitif kemudian lima menit kemudian pakai takdir sore caranya seperti itu habis mandi sore sapun wajah kemudian pakai pelembab kemudian pakai serum untuk sore berarti kalau misalnya mau menggunakan ini krim malam itu harus benar-benar di malam hari atau misalnya melah maghrib baru selesai mandi terus langsung pakai krim malam itu diperbolehkan atau gak sih dok? soalnya kan kalau krim malam tadi saya bilang mostly itu ada retinite acidnya ini sifatnya photosensitizer kalau jam 6 sore kan ya sudah gak ada matahari jadi gak masalah oke gitu cuman kenapa biasanya pakai nyemut tidur tak khawatir nanti abis gitu kan sholat isya wudhu lagi oke jadi biar sekalian yaudah habis sholat isya jam 7 kan ya asalnya beda 1 jam ini 1 jam bisa buat ngapa-ngapain penelpon BAWA ngobrol-ngobrol baca buku liat TV gak kerasa udah 1 jam oke berarti kulit yang sensitif tuh sebenarnya juga boleh pakai make up ya boleh tetapi less karena less is more yang jelas kalau untuk kulitnya sensitif ya pakai make upnya seperlunya dan pastikan tidak menyebabkan terjadinya iritasi dan alergi tidak ada pedih panas lupas bengkak merah gatal seperti itu kalau misalnya ada seperti itu ya sudah kita pertimbangkan mengganti cara aplikasinya mengatur pakai jenisnya apa make upnya oke mungkin ibu ada closing statement atau pesan buat genmu yang ingin disampaikan kepada genmu atau tidak ibu ya sedikit aja ya ya jadi sobat genmu semuanya memang kulit itu adalah cerminan dari kesehatan kita oleh sebab itu karena cerminan dari kesehatan kita tadi juga saya bilang adalah investasi yang kita bawa dari tahir sampai menutup mata dan tentunya yang ketiga adalah anugerah dari Allah SWT maka mohon dirawat perawatan ada yang dari dalam dan dari luar kalau dari dalam makan makanan yang sehat banyak sayur banyak buah minum air putih sedangnya 2 liter per hari seperti itu kemudian jangan banyak makan gorengan jangan terlalu banyak makan karbo jangan terlalu banyak makan yang manis-manis ada yang tersenyum tersenyum manis kemudian kalau dari luarnya ada home care product sama on clean treatment nah home care productnya itu gak usah muluk-muluk paling sederhana misalnya soalnya sudah dipesen-pesenin dok gak usah muluk-muluk ya gak usah muluk-muluk karena sebetulnya yang paling penting itu bukan muluk-muluknya tapi konsistennya sabun bayi batangan loh kurang murah apa paling gak nyampe 5 ribu sabun bayi batangan ditaruh di wadah sabun gampang banget pakai sabun bayi batangan kalau pagi tambah krim pagi itu sudah sudah paling minimal itu kalau cowok kan kayaknya malu ya kalau ketahuan pakai krim pagi nah betul kan pakai yang bentuknya gel jadi kalau malu kelihatan terlalu berifor kan kadang-kadang aduh pakai wahaku kok berifor kan pakai yang bentuknya gel tapi yang paling penting nanti habis sholat duhur sampai sholat asar diulang sebetulnya paling gampang itu nah malam kalau mau tidur kan kita sudah bersihin muka pakai sabun bayi itu pakai krim malam yang sesuai dengan jenis kulitnya normal kering kering itu ya dianggap sama dengan sensitif untuk cara perawatannya lah ya berminyak atau kombinasi yang paling terakhir kalau kita memastikan bahwa krim malam kita ada kandungan redonic acidnya atau vitamin atopical untuk permacahan kulit dan menjaga penuh begini itu kan foto sensitizer jangan pernah pakai krim malam enggak pakai krim pagi karena nanti bisa wajahnya jadi terbakar tidak susah kan tidak susah sih tidak susah cuma sabun bayi batangan krim pagi sama krim malam pakai krim pagi hukumnya wajah pakai krim malam hukumnya sunah jangan sampai pakai krim malam tapi lupa pakai krim pagi it is easy oke nah itu tadi ya Genmo banyak banget yang udah kita bahas ya dari permasahan kulit dan cara mengatasinya nih sama dokter Flora dan mungkin terima kasih buat dokter Flora yang udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan ya kembali kasih dan semoga bermanfaat nih info yang sudah diberikan pada Genmo dari bu Flora ini sangat-sangat baik banget dan sangat-sangat bagus amin makasih untuk kesempatan dan kepercayaannya ya Mela benar makasih juga nih bu Flora sampai ketemu di kesempatan berikutnya oke Mela akhiri aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di UMS Talk episode selanjutnya assalamualaikum bye selamat siang bye terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.